Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue, Abi. Charlize Theron bersama rumah produksinya Denver & Delilah kembali di awal tahun ini dengan sebuah komedi yang terbilang unik namun relevan. Meskipun tidak selalu berhasil, sebagaimana yang menipa Gringo dan Brain on Fire tahun lalu, namun harus disayangkan kolaborasinya dengan Jason Redman melalui Tully, terbilang underrated bahkan sama sekali luput dari perhatian juri-juri The Academy. Long shoot yang digarap sutradara Jonathan Levin, yang pernah sukses besar melalui 50-50, digadang-gadang akan meraih kesuksesan yang sama berkat duetnya yang kayak chemistry bersama Seth Rogen. Namun harus diakui bahkan sejak trailernya rilis, long shoot terkesan setengah matang dan gamang menetapkan identitasnya. Elemen thriller politik penuh intrik, serta drama komedinya yang sejak awal kesulitan berbaur menjadi satu. Aspek politik tersebut yang kehadirannya akan sangat terasa esensial di paruh akhir, cenderung mengaburkan premis utama film ini. Karena itu harus diakui paruh kedua long shoot terbilang kurang renyah, disebabkan tone yang gamang menentukan pilihan antara elemen politik yang serba heroik yang kurang tenaga atau komedi romantisnya yang juga terasa setengah matang. Bahkan terkadang sedikit menibulkan rasa jenuh. Beruntungnya, meski tone-nya terasa gado-gado, penggarapan Levin masih terasa cukup elegan. Serta kudos untuk duo Theron dan Rogen yang berhasil menampilkan kemistri yang pas, walau harus diakui terasa cukup karbitan di awal ketika Levin memilih untuk melakukan langkah klise dengan deretan montase bulan mandu dalam tanda kutip. Akan ada sebagian orang yang mungkin dikecewakan ketika romkom ini mulai terasa terlalu serius, bahkan sedikit tumpul. Namun pada akhirnya, paruh akhir film ini memberikan apa yang sejak awal diharapkan sebagian besar penontonnya, serta nilai tambah dari beberapa referensi pop culture 30 tahun terakhir yang cukup efektif dan terasa akrab terutama untuk target audiensnya, tanpa pernah terasa menjadi manuver-manuver curang untuk memancing tawa. Meskipun bagi yang paham mengenai fakta bagaimana pemerintah Amerika Serikat berurusan dengan isu-isu kerusakan lingkungan, longshoot boleh jadi berakhir sebagai upaya pembelokan fakta atau pengalihan perhatian. Ketika naskahnya sendiri terlalu berhati-hati menyinggung kebijakan pemerintah mereka, serta apa yang telah dilakukan rezim-rezim presiden sebelumnya. Meski bisa juga menjadi sebuah film yang bakal menjadi bahan tertawaan, karena kenaifan ala Hollywoodnya yang basi dan menjenuhkan. Meski tetap saja gue cukup mengapresiasi apa yang Teron lakukan kali ini. Boleh setuju, boleh tidak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!